Nama saya Kurdi, saya senang sekali sudah kenal sama Kang Maman mau membantu saya buat mengolah tanah saya yang tandus buat cocok tanam Saya pernah cocok tanam Tuh, juga namanya koto akan ya Melapak, melapakkan tanah Alhamdulillah, teman-teman Di sini ada Akang siapa ini? Akang Kurdi Akang Kurdi mau berketop tanam nih Tumpang cari dengan pisang Katanya mau menanam kacang tanah, teman-teman Nah, Kang ini untuk kupuk dasarnya sudah siap belum? Kayak F4 ya gitu Belum, belum punya bubuk Nah, kalau misalkan kita bantu Cara membuat dekomposer untuk menggemburkan tanah Mau nggak? Kalau mau, mau Membuat kupuk dasar supaya tanahnya ini gemburkan Ya, subur Supaya subur Karena ini sepertinya bekas sawah Perlu kita gemburkan lagi Tanah yang bantat, yang keras Bisa gembur Dengan kupuk ini Admin sarankan gunakan Satu gelas dari kupuk ini Per teki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Kurdi Saya senang sekali Sudah kenal sama Pak Maman Mau membantu saya Buat mengolah tanah saya yang tandus Buat cocok tanam Ya, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini admin berbagi ke teman-teman semua Hari ini kita akan membantu Akanku di dalam Mengolah tanah Dan nanya beliau mau menanam Tekan tanah Ya, tekan tanah Sudah di dalamnya Cabai Cabai Teman-teman Oke, teman-teman Kami akan berbagi ke teman-teman semua Sekaligus ke Akanku di ya Kita akan membantu Bagaimana caranya bertani hemat Dengan memanfaatkan Bahan seadanya Untuk mengolah tanah Yang tadinya bantat jadi kembur Yang tadinya tandus menjadi subur Oke, teman-teman Kali ini kita akan bantu Teman-teman juga Dalam mengolah tanah Secara hemat Jangan di skip Kita langsung saja ke proses Pembuatannya Oke, teman-teman Kali ini kita akan Membuat nitrobakter Teman-teman Tepatnya isolasi nitrobakter Yang mana Mengisolasi nitrobakter itu Kita membutuhkan Tanah Di bawah kandang Kambing Teman-teman ya Bisa juga menggunakan tanah yang lainnya Seperti lumpur Seperti lumpur ataupun Tanah Perakaran Dan tanahnya teman-teman Oke, teman-teman Ikuti terus Oke, akan jadi Kita akan cari Isolat nitrobakter Di bawah kandang kambing Yang bisa nantinya Menggemburkan tanah Nah, untuk bahannya Kita siapkan wadah Ini 1 liter setengah Kemudian Kita siapkan gula pasir 1 sendok setengah Lalu kita juga siapkan Ini Kurea 1 sendok setengah juga Nah, kemudian Kita juga perlukan Air Akhirnya Nah, admin akan Mencari air dulu Teman-teman Kalau bisa Kita menggunakan Airnya Air Urin Atau air biasa saja Nah, kebetulan Air urinnya tidak ada Kita menggunakan Air biasa saja Teman-teman Oke, teman-teman Kita ambil Air sungai saja Karena tidak ada Air hujan Ataupun Air urin Teman-teman ya Kita menggunakan Air sungai saja Teman-teman Nah, sekarang Kita ambil Tanah Di bawah kandang ini Karena ininya 1 liter setengah Maka tanahnya juga Kita butuhkan 1 sendok setengah Air Satu liter setengah Gula Satu sendok setengah Kemudian Tanah Di bawah kandang kambingnya Juga Satu sendok setengah Mohon Pinjam koloknya Untuk nambil ini Nah, kita ambil Tanah Yang Ada Kambing Di bagian atasnya Tapi Yang kita butuhkan Tanah Yang di bagian bawahnya Akan ya Nah, kita jengkali dulu Sekitar 1 jengkal Atau 10 cm Kita ambil tanah Yang di bawah Kandang kambing ini Nah, tanah ini Yang kita gunakan Sebagai isolat Atau Bahan atau bibit Dari Nitrobacter Akan Nah, sekarang Kita masukkan ke Dalam botol ini Mudah sekali ternyata ya Kupuk ini Iya Kang Kalau kita tahu ilmunya Memang Mudah Yang mahal itu ilmunya Kang Nah, ini Setelah Kita masukkan Tanah di bawah Kandang kambing ini Kita masukkan Gula pasir Kang Karena ini Satu liter setengah Gula pasirnya juga Kita gunakan Satu sendok setengah Jadi ukurannya Kayak gitu ya Kalau air Satu liter Berarti gulanya Satu sendok Kalau airnya Sepuluh liter Berarti gulanya Sepuluh sendok Nah, airnya ini Kalau punya Ternak Kang Bisa Menggunakan Air Urin ini Urin kambing Untuk airnya Nanti Insya Allah Nanti bikin ya Ditampung air urinnya Kita buat pupuk Seperti ini Nah, setelah Masuk Gula pasir Satu sendok setengah Kita masukkan juga Uria Satu sendok setengah Nah, uria ini Tujuannya Untuk makanan Dari Nitrobacter ini Kang Dan disini ada Bakterinya Makanannya ini Dari Uria Seperti ini Kang Karena di dalam Uria ini Ada amoniatnya Yang mana Amoniatnya ini Adalah makanan Dari Nitrobacter ini Kang Supaya sama Kita Ukur Seperti gula Pasir tadi Kang Ya Sekitar satu sendok setengah Segini Ini kita masukkan Ke dalam botol ini Nah, sekarang kita kocok Ini kalau lagi musim hujan Airnya pakai Air hujan juga bisa Air hujan Mana lebih cepat jadi Nah, ini nanti Selama Empat hari Akan kocok-kocok Seperti ini Supaya cepat jadi Tapi Tapi Jangan ditutup Rapat Kang Dikendorkan aja Seperti ini Nah, dikendorkan aja Seperti ini Nanti Tutup lagi Kencang Kocok lagi Buka lagi Nah, seperti ini Sampai empat hari Nanti setelah empat hari Disini Akan ada Busa Di bagian atasnya Akan bergelombung Seperti Air mendidih Nah, setelah Empat hari nanti Tercium Aroma seperti Permenkis Atau Seperti minyak angin Nah, itu salah satu ciri Nitrobakternya ini Aktif Tanah yang bantat Yang keras Bisa gembur Dengan Pupuk ini Admin sarankan Gunakan Satu gelas Dari pupuk ini Per tanki Per 16 liter air Jadi disemprot Keseluruh Lahan kita Itu penyemprotannya Dilakukan Tiga kali Misalkan hari minggu Kita semprot Nanti minggu depannya Kita semprot lagi Sampai tiga kali Kue nyemprotan Nanti Tanahnya Insya Allah Akan cukur Nah ini Sekarang kita kendorkan saja Ini Kita Diamkan selama Empat hari Tapi jangan Ditutup rapat Seperti ini Kita Taruh di tempat Geduk Agar tidak terkena Sinar matah Relaksung Dan tidak terkena Pujan Oke Teman-teman Seperti ini Cara Membuat nitrobacter Sangat mudah sekali Untuk dosisnya Ingat ya Teman-teman Yaitu 200 ml Per Tengki Per 16 liter air Semoga Video ini Bermanfaat Ternyata Wipuk-pupuk mudah sekali Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Akan putih Semoga Kupuknya ini Bermanfaat Nanti kita coci lagi Karena ini Begat praktik Tadi Kita coci Nanti Sampai Ini Bersih Jangan Amin Juga Mau Teman-teman Ini Fermentasi Selama Empat hari Jangan Ditutup Soalnya Kalau ditutup Berapa Nanti Meletak Ini Akan Ada Gas Disuninya